Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat pagi adik-adik Nah gimana kabarnya siaga hari ini Bertemu kembali bersama Kak Salsa di pertemuan ke 6 ini Kali ini kita akan Membahas mengenai Menabung, ayo adik-adik Sudah ada yang menabung di rumah? Atau sudah menabung di bank? Yuk kita menabung Nah sebelumnya menabung itu Apa sih adik-adik? Menabung itu merupakan Kegiatan menyisihkan Sebagian uang yang kita miliki Untuk disimpan Nah menabung itu Merupakan salah satu cara kita Dalam mengelola keuangan Untuk mencapai Keinginan Tujuannya apa sih? Nah tujuan dari menabung ini Pastinya yang pertama Menghemat pengeluaran Supaya hidup kita itu Tidak boros Yang kedua Pasti keuangan kita Akan teratur dengan Baik Kemudian yang ketiga Tujuan dari menabung Adalah merencanakan Serta mempersiapkan Hari depan Jadi kita punya uang Jaga-jaga Untuk sewaktu-waktu Apabila kita Kita membutuhkannya Atau Kita bisa menggunakan Uang tabungan kita Untuk membantu Orang di sekitar Kita Kemudian Selanjutnya Manfaat dari menabung Belajar Mengatur uang Yang kita miliki Kemudian Mengajarkan kita Untuk hidup hemat Mengajarkan kita Agar Tepat Janji Memiliki dana Cadangan Kemudian Belajar untuk Mandiri Jadi kita bisa Membeli apa-apa Sendiri Menggunakan uang Tabungan Nah Menabunglah Sejak kecil Sisihkan Bukan sisakan Maksudnya apa Adik-adik Kalau Misalkan Adik-adik Diberikan Uang saku Ke sekolah Dari orang tua Sebesar 10 ribu Maka Sisihkan Misalkan Diadik Sisihkan 3 ribu Untuk Ditabung Dan Sisanya Untuk Jajan Misalkan 3 ribu Disisihkan Untuk tabungan 7 ribu Untuk Jajan Atau Bisa dibuat Seimbang 5 ribu Untuk Tabungan 5 ribu Untuk Jajan Di sekolah Gitu ya Adik-adik Tips Untuk Menabung Gimana Tips Untuk Menabung Yang pertama Adik-adik Mencatat Pemasukan Dan Pengeluaran Kalian Nah Setiap Kalian Mendapatkan Uang Itu Kalian Catat Tanggal Berapa Kalian Dapat Uang Ini Kemudian Tidak Hanya Uang Yang Masuk Aja Saat Kalian Beli Jajan Atau Beli Kebutuhan Yang Lain Beli Keinginan Kalian Itu Juga Kalian Catat Beli Apa Aja Itu Ditulis Nah Jadi Keuangan Kalian Itu Terorganisir Dengan Baik Kemudian Utamakan Kebutuhan Bukan Keinginan Nah Apa Bedanya Kebutuhan Sama Keinginan Misalkan Saya Saya Ingin Membeli HP Baru Nah Padahal Saya Ini Sangat Membutuhkan Baju Yang Baru Karena Bajunya Sudah Usang Semua Nah Itu Kita Harus Mendahulukan Untuk Membeli Baju Karena Kita Butuh Baju Begitu Ya Karena HP Tadi Handphone Tadi Hanya Sebuah Keinginan Maka Harus Kita Kesampingkan Terlebih Dahulu Begitu Ya Adik Kemudian Yang Ketiga Pemasukan Harus Lebih Besar Daripada Pengeluarannya Begitu Ya Jadi Pada Saat Kalian Menabung Nah Kalian Pastikan Uang Yang Kalian Terima Itu Lebih Besar Daripada Yang Kalian Keluarkan Kalau Misalkan Kalian Lebih Banyak Jajannya Daripada Pemasukannya Gimana Pasti Tidak Bisa Menabung Ya Kemudian Ada Macam-macam Cara Dalam Menabung Yang Pertama Kita Bisa Menabung Di rumah Nah Menggunakan Celengan Ya Adik Adik Sudah Ada yang Punya Celengan Di rumah Sudah Terisi Berapa Sejak Kapan Sudah Punya Tabungan Nah Disini Ada Gambar Tabungan Di sebelah Kiri Bawah Disitu Ada Banyak Angka Terus Di atasnya Ada tulisannya Tabungan Satu Juta Nah Jadi Si pemilik Celengan Ini Memiliki Target 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 Adalah Satu Juta Di dalam Celengan Itu Nah Jadi Setiap Pemilik Tabungan Ini Memasukkan Uang Maka Ia akan Mencoret Salah Satu Angka Yang Ada Di Celengan Tersebut Nah Itu Kan Ada Banyak Angka 55555 Nah Itu Berarti Si pemilik Celengan Menabung 5000 Setiap Memasukkan Uang 5000 Maka Dia Mencoret Satu Angka Lima Yang Ada Di Tabungan Kalau Semuanya Sudah Tercoret Berarti Isi Celengan Sudah Mencapai 1 Juta Nah Ini Bisa Kalian Tiru Ya Badi-adik Di Rumah Mungkin Kalian Ingin Membeli Sesuatu Ya Silahkan Kalian Membuat Tabungan Seperti Ini Agar Keinginan Kalian Pasti Dapat Tercapai Kemudian Yang Kedua Kalian Bisa Menabung Di Sekolah Tapi Mungkin Pada Saat Pandemi Ini Tidak Bisa Ya Karena Kurang Fleksibel Kita Sekolah Secara Online Maka Tidak Bisa Sewaktu-waktu Untuk Menabung Melalui Wali Kelas Nah Kalau Menabung Di Sekolah Ini Dikoordinasikan Oleh Wali Kelas Jadi Tiap-tiap Siswa Menyisihkan Sisa Uang Sakunya Untuk Ditabung Di Sekolah Melalui Wali Kelasnya Masing-masing Kemudian Yang Ketiga Menabung Di Bank Nah Menabung Di Bank Ini Merupakan Cara Yang Paling Aman Ya Caranya Juga Mudah Kita Tinggal Menyetor Dan Mengambil Uang Dalam Tabungan Ini Melalui Teller Namanya Teller Mbak-mbak Penjaga Bank Nah Ini Kalian Pasti Harus Didampingi Oleh Orang Tua Untuk Bisa Membuka Tabungan Di Bank Begitu Ya Adik Setelah Kak Salsa Jelaskan Mengenai Apa itu Menabung Manfaat Menabung Tujuan Menabung Cara-cara Menabung Berserta Tips-tips Sekarang Adik-adik Silahkan Membuka Lembar Kerja Pertemuan Keenam Nah Disitu Ada Beberapa Soal Yang Harus Adik-adik Selesaikan Yang Pertama Apa Pentingnya Menabung Yang Kedua Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Yang Ketiga Bagaimana Cara Adik-adik Menabung Yang Keempat Dan Untuk Apa Uang Tabungan Adik-adik Silahkan Kalian Tuliskan Di Titik-titik Di bawahnya Yang Kosong Begitu Ya Adik-adik Nah Sampai Disini Dulu Penjelasan Yang Kak Salsa Sampaikan Di Pertemuan Keenam Ini Mohon Maaf Apabila Ada Banyak Kesalahan Pada Saat Menyampaikan Penjelasan Hari Ini Sampai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka